Sebuah kisah yang diambil dari kitab Mahabharata menceritakan 5 tokoh legenda yang terangkum dalam Asal Muasal Pandawa dan Kurawa Musim ketiga Nah pasukan Giling Wesi mengempur benteng istana Suralaya habis-habisan Tetapi benteng istana Suralaya sangat kuat Prabu Giling Wesi pun frustasi dan cuma bisa memaki Rhyming Waduh kok makin gede batunya nih Woy siapa lo? Siapa yang nimpuk gue? Kalau emang jagoan, nomor lo Woy pasukan, cari siapa yang nimpuk gue Siap rabu Lu cari-cari, yang nimpuk rancar jalanan itu aku Eh anak singkong, kurang ajar lo ya Nih rasain Waduh tipuk lagi gue Udah yang lain gak usah kejar, gue aja Eh anak lenci begini gue injek sekalian lo Eh sini lo Woy raja jelek, mukanya kayak ular kadut Hei kurang ajar lo Kejar lo Nasar aja jelek, mukanya jelek gak bisa lari Wah bener-bener nih anak, awas lo kalo ketangkep ya Gue injek-injek lo beneran Beneran cincong lo, kejar aja lo Tetuka terus berlari dengan lincah Prabu naga percona pun mengejar kemana tetuka lari Nah, kena lo Nah, kena lo Saking lincahnya tetuka, Prabu naga percona dibuat emos-gosan Sampai akhirnya Sial, nyanak singkong Kali ini pasti ketangkep Prabu naga percona menyuruh beberapa anak buahnya untuk mengepung tetuka Tutuka pun akhirnya terpojok di sebuah sulut benteng Nah, mau lari ke mana lagi lho sekarang? Hahaha, ketawa deh lho sekarang Lah, dia ketawa beneran Sini lho Karena Tetuka sudah terpojok, ia pun akhirnya bisa ditangkap oleh Prabu Naga Percona Tetapi walaupun sudah berada di genggaman tangan Naga Percona yang besar Tetuka tetap aja ketawa Dasar ada penghacut, beraninya bawa-bawa anak buah Wah, banyak Wah, gila nih anak kudai gue, cengker masih bisa nyela Ketawa lagi Dimakan nih boge mentah gue Hahaha, cuma segitu doang mbak Eh, buset nih anak, kuat amat Gue gampar bukannya kesakitan malah ketawa-tawa Hahaha, kurasem Hahaha Berkali-kali Tetuka dipukul dengan keras oleh Prabu Naga Percona Tapi ternyata, walaupun Tetuka masih kecil, ia sangat kuat Dan dia tetap ketawa Hahaha, cuma segitu doang Hahaha Prabu Naga Percona pun benar-benar marah Dibantingnya Tetuka ke tanah lalu diinjak-injak sampai Biar mampus lho gue injak-injak Hwak, siap, hwak, siap Prabu, Prabu Apa? Anak itu udah gak bergerak, Prabu Hah? Anak itu sudah mati, Prabu Lihat, badannya hancur Prabu Injak-injak Tetuka pun tewas dihajar oleh Prabu Naga Percona Oh no, Tetuka Hahaha Oh no, what have I done? Mari Prabu, mari kita kembali ke pasukan kita Biarlah mayat anak ini membusuk di sini Mari Prabu Hah, dasar anak sial Jadi mati kan lho Pati Sekipu pun mengajak Prabu Naga Percona untuk kembali memimpin pasukannya yang asik kebingungan Memikirkan cara menghancurkan benteng Suralaya Sementara, jasad Tetuka ditinggalkan terkeletak di atas sebuah batu karang Setelah Prabu Naga Percona dan Pati Sekipu jauh dan tidak terlihat lagi Petara Narada keluar dari persembunyiannya lalu langsung mengambil jasad Tetuka Dengan perasaan yang panik, sedih, marah, semua menjadi satu Petara Narada langsung membawa jasad Tetuka menuju ke dalam istana Suralaya Bra, Tetuka, Bra, Tetuka Duh, Kusti Oh my God Oh no, gimana ini Kita pasti akan diberanggut bapaknya nih, Bro Aduh Apa yang harus kita perbuat? Kita bawa ke Bentara Guru Betul, betul, betul Biar Bentara Guru yang memutuskan We're gonna die, Bro Die Aduh, Bipa pasti kamu berhati Tenang, 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 bro Tenang Semua dewa yang ada di istana panik dan begitu bersedia melihat jasad Tetuka Mereka pun sangat malu dan ketakutan Akan amarah Bima, Ayah Tetuka Jika mengetahui berita ini Mereka pun langsung membawa jasad Tetuka ke hadapan Betara Guru Betara Guru Apa yang harus kita lakukan? Aduh, belum selesai kita menghadapi kerajaan giling besi Kita sudah harus berhadapan kembali dengan salah satu kesatria sakti Pandawa Aduh Betara Dharma Narada Dan bro-bro sekalian Aku mengerti kalian semua takut Aku pun sedikit merasakannya Hmm... Bimana ini Betara Guru? Kita tidak akan menang melawan Bima Betara Surya Kita tidak akan berperang terhadap Bima Baiklah, aku akan memohon kepada Yamaha Esa untuk menghidupkan kembali Tetuka Eh, apa mungkin Betara Guru? Yamaha Esa adalah penguasa seluruh alam semesta Dia tidak akan membiarkan orang-orang jahat menguasai negeri ini Tapi... Buunya, buatlah ia menjadi laki-laki yang hebat Yang mampu melindungi dunia ciptaanmu Semua dewa berdoa dengan husyu Mereka benar-benar memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk Tetuka dihidupkan kembali Betara Guru pun terlihat begitu penuh hikmat dalam berdoa Tiba-tiba saja, sebuah sinar terang menyinari jasa tetuka Dan perlahan-lahan, jasa tetuka terangkat Jasa tetuka terus terangkat ke angkasa menuju pusat sinar Seluruh dewa di ruangan itu terkesima melihat kejadian tersebut Betara Guru, apa yang terjadi? Hmm, aku juga tidak tahu Tapi, sepertinya Yang Maha Kuasa mendengar doa kita Semoga doa kita terkabul Jasa tetuka terus terangkat ke arah pusat sinar yang menyelaukan Para dewa pun sampai agak susah melihatnya Karena sinar itu benar-benar menyelaukan mata Ah, silau sekali Ada apaan tuh? Iya, ada apaan situ, Sur Gak tahu, gak kelihatan tuh Ah, lu gimana sih? Tiba-tiba saja, setelah ada sebuah pendaran cahaya yang begitu menyelaukan Sesosok tubuh turun perlahan Betara Guru, apa tuh? Hmm, mungkin ya, Nar Oh my God, oh my God Betara Guru, kok kayaknya ada yang live tuh Apakah yang sedang terjadi pendengar? Apakah doa betara Guru dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa? Apa yang akan terjadi pada jasad Jambang Tetuka? Ikuti terus kisah asal-muasal Pandawa Kurawa Musim ini Hanya di Motion Radio Itulah kisah asal-muasal Pandawa dan Kurawa Musim ketiga, episode ketiga belas Sampai jumpa di episode berikutnya Nom, 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 nom Terima kasih.